Intro Kita beralih ke Rokan Hilir, Saudara. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggelar Buka Bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aktif serta DPRD Rokan Hilir terpilih pada pemilu 2024. Buka Bersama dilaksanakan di Mes Pemda Rokan Hilir. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggelar Buka Bersama Forkopimda dan anggota DPRD Rohil. Dalam kesempatan itu, selaku pemerintah daerah, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan selama bulan suci Ramadan, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri diantaranya Safari Ramadan dan Musrembang RKPD tahun 2024 tingkat Kabupaten Rokan Hilir. Afrizal Sintong juga mengatakan terkait masalah pembayaran gaji PNS dan honorer setiap tahunnya tetap menunggu dana transfer dari pusat. Begitu juga masalah kegiatan APBD murni biasanya baru bisa berjalan pada bulan April. Namun demikian, Pemkap akan menggunakan dana PI. Dan ini kita laksanakan pertama mungkin yang aizin apa aizin sama mereka yang menghadapi pembayaran ini dan juga mengikat tadi seratu lani bersama rekeratan kita, termasuk anggota DPR yang berpulit. Nah mudah-mudahan ini, dan kita sengaja undang pada malam hari ini untuk masuk ke pembayaran. Untuk itu kita tak lama lagi menghadapi pembayaran ini, ada beberapa kegiatan. Dalam kesempatan itu, Afrizal Sintong mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Rohil terpilih hasil pemilihan umum legislatif pada 14 Februari 2024 lalu. Dirinya mengajak anggota DPRD terpilih untuk dapatkan sama dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah ke depannya. Dari Rokan Hilir, Hairulman dan Putra Ziko melaporkan.